Intro Berita Olahnega 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 Siang pendengar Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Kami sampaikan berita olahraga Sabtu 31 Agustus Bersama saya Gita Ayu Perguruan Pamur Sampang terus pacu semangat atlet Pasalnya mereka bakal kembali berlaga di Kejurnas pada akhir tahun ini Pelatih Pamur Sampang Muhammad Samsul mengatakan atlet binaannya Tengah memfokuskan diri untuk semangat berlatih Sebab pada akhir tahun atlet Pamur Sampang kembali unjuk kebolehan mengikuti Kejurnas di Malang Kejurnas Pamur memang rutin dilaksanakan setiap tahun Dan tahun sebelumnya atlet Pamur Sampang sukses menggugit prestasi terbaik Pada ajang kejuaraan bergengsi Di tahun ini perguruannya merekomendasikan kisaran 40 atlet yang berlaga Dan mulai caburnya Mulai saat ini caburnya melatih dengan serius Anak asunya pendengar Samsul menerangkan Meraih prestasi dalam kejuaraan tidak semudah yang dibayangkan Sebab atlet mesti benar-benar Mempersiapkan kemampuan sebaik mungkin sebelum pertandingan Atlet handball asal Sumenap Dan pengurus asosiasi bola tangan Indonesia Apti Sumenap menjadi bagian Jawa Timur di PON 21 Aceh Familia melaporkan Atlet handball atau bola tangan asal kebupaten Sumenap Fabrianto Teriwah Yudi menjadi bagian tim handball Putra Jawa Timur Pada pekentelah raga nasional PON Aceh Sumatera Utara Fabrianto terpilih sebagai keeper tim handball Putra Jawa Timur Pada Sabtu 31 Agustus 2024 Fabri menuturkan terpilih menjadi bagian kontingen Jawa Timur di PON Merupakan suatu kebanggaan Dan pada PON nanti dirinya mendapat posisi sebagai keeper Perasaannya ya terutama Yang pertama senang Pak Baga bisa pakai kota provinsi Jawa Timur Karena ini satu pengalaman pertama Bagi saya ikut PON Dan juga mewakili Jawa Timur Selain Fabrianto pengurus asosiasi bola tangan Indonesia Apti Kabupaten Sumenap Dias Andri Prasetyo Juga dipercaya untuk menjadi manajer tim handball Jawa Timur di PON Dias mengaku senang karena dua putra Sumenap mewakili Jawa Timur di PON mendatang Sebab ajang tersebut merupakan event tertinggi tingkat nasional Kalau berbicara perasaan tentunya alhamdulillah sangat senang ya mbak ya Karena ini merupakan event tertinggi tingkat nasional Dan bisa berpartisipasi itu pencapaian yang luar biasa Yang diberi kekempatan oleh pengprov Apti Jawa Timur untuk mendampingi dan mengkoordinir tim Tentunya itu adalah pencapaian tersendiri bagi saya Selaku penggila dan pengembang handball dari dulu Baik di Jawa Timur maupun di tingkat daerah Dias berjanji untuk mendampingi dan mengkoordinir tim handball Jawa Timur di PON nanti dengan maksimal Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Sumenap tidak memiliki banyak agenda PBFI hanya fokus mencari atlet PORPROF tahun depan Kemudian melatih dan membina Ketua PBFI Sumenap Lukman Hakim mengatakan saat ini pihaknya tidak memiliki banyak agenda Sebab caburnya memang minim penyelenggara event Sementara untuk pelaksanaan event juga membutuhkan anggaran yang besar Dengan demikian pihaknya memilih fokus persiapan pelaksanaan kejuaraan bergensi tahun depan Untuk sekarang ini pengurus caburnya tengah sibuk dengan atlet-atlet muda Dan menyeleksi atlet mana saja yang layak dilatih Mencari atlet Binaraga tidak semudah yang dibayangkan Sebab masyarakat yang mencintai olahraga ini tidak sebanyak cabur lainnya Sehingga membutuhkan proses Sampai sekarang Lukman menambahkan pihaknya terus berusaha mencari atlet PORPROF Dan masih banyak waktu yang benar-benar berkompetensi Sebab di kejuaraan bergensi pihaknya menargetkan membawa pulang medali Satu persatu cabur mulai menyiapkan diri di ajang PORPROF 9 Jatim Salah satunya Popsi Pamekasan Cabur memulai persiapan dengan menyeleksi atlet Seleksi dilakukan dengan menyelenggarakan kejurka Popsi Pamekasan seri pertama pada minggu ini Kompetisi tiket regional dikuti 64 atlet Dan Ketua Popsi Pamekasan Ahmad Imran Zaini Raadi menyampaikan Cabur sengaja menggelar kompetisi menyeleksi atlet dengan harapan insan olahraga Terpilih menjadi wakil dari bumi pamelingan di beberapa kejuaraan Kony Pamekasan bisa memberikan tiket emas untuk PORPROF 9 Jatimur pada pemenang Jika progres atlet membaik Karena itu dirinya berharap agar kemampuan setiap insan olahraga biliar terus di asar dengan baik Dan cabur juga menyiapkan kompetisi seri kedua bagi atlet Baik pendengar dan pemirsa RRI NET Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Saya Gita Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas Gatekeeper dan juga tim RRI NET Pamit undur diri dari Ruang Dengar dan Youtube Anda Salam olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!